Pemintaan kuotanya itu belum bisa tercukupi, karena kami dapat kontra itu setiap tahunnya. Itu 10.000 ton jip kering, dan kami sudah mengambil dari kemitra-mitra yang dari luar Jawa, dari Jawa, sudah semua kami ambil, itu satu tahun cuma dapat 1.300 ton jip kering. Sedangkan kami mempunyai bayar itu sekitar 12 bayar, dan saat kami menyuplai, satu bayar saja belum bisa mencukupi. Jadi Pak Paidi punya misi memudidayakan ke orang, agar bisa mencukupi kuota permintaan. Terima kasih, Pak Paidi. Selamat datang. Selamat ya. Alhamdulillah. Kita sudah barusan leding di Makassar. Ini baru diskusi. Silahkan kalau ada yang tanya-tanya. Mas, siang, Pak, Ibu. Siapa ini? Mas Hari ya? Ya, terkenalkan saya Hari. Saya petani pemula, baru mau belajar, baru tanam musim ini. Saya mau tanya tentang mulsa tadi ya. Tadi kan ada di file itu, tadi ada mulsa dari jerami padi. Jerami ya, jerami. Apakah kalau pengaplikasian mulsa dengan jerami padi, akan menimbulkan kelembapan yang berlebih sehingga akan timbul jamur nggak, kira-kira? Apa bedanya sama mulsa yang biasa, yang dari plastik? Sebenarnya begini, tentang mulsa tadi, itu hanya teknis saja ya. Yang paling penting bagi kami itu adalah sebenarnya yang untuk maketnya saja. Jadi sebenarnya kami bukan terlalu ahli di dalam perporangan, cuma kami lebih lama menanamnya. Kemudian kita juga menerima panen, dan mitra kami lebih dari 300 tersebar di seluruh Nusantara, dan minggu lalu juga kita baru ke Aceh, kemudian Medan, kemudian Lampung. Ada ginda di Bangka juga. Ini sampai sakit gigi saja, nekat ini. Sampai jengkak. Jadi ini nanti juga di daerah selalu sih ada beberapa tempat. Kemudian untuk media untuk mulsa kemudian jerami, itu lebih efektif sebenarnya pakai jerami ya, Pak. Kalau untuk mulsa ini ada sih beberapa orang yang memakai itu. Jadi itu tinggal pilihan ya, mana yang dipakai boleh. Jadi pakai musa pencik, musa, atau pakai musa jerami juga bisa. Tapi kebanyakan sih lebih bagus pakai jerami, itu lebih efisien, terimat biaya daripada pakai musa. Terima kasih, Pak Edi. Soalnya di tempat kami itu sekarang lagi banyak yang panen padi. Jadi kebetulan jeraminya sedang melimpah. Tidak boleh ditampung. Iya. Dan gratis, Pak. Dimana itu, Mas? Saya dari Palembang. Oh, Palembang. Iya, kemarin Mas Fahili ke Palembang, saya enggak dapat. Ya, ibu lalu saya. Monggo, silakan yang lain. Terima kasih. Pak Singgi. Oke, Mas Lanto, monggo. Tanah dipakai atau di Gombong bisa pakai ini, Mas Lanto. Langsung saja, kalau tadi Pak Hari sudah mulai, saya baru akan mulai. Terus terang, bibitnya untuk pemula itu bisa dapat dari Pak Paiti kah? Dan kalau itu teknisnya gimana? Karena geragap-geragap di internet itu, saya sudah kirim tapi enggak pernah datang-datang barangnya. Oh, gitu. Ini pas banget ini dengan idenya Pak Singgi dan Pak Paiti, saya mau nyoba nanam halaman kecil sih, tapi paling enggak sudah mulai kalau ada orang cerita, aku punya. Ini dari Pak Singgi. Demikian, segilas. Halaman kecilnya 10 hektare, Mas Lanto ini. Mas Fahili ini bisa enggak pesan barang, bibitnya itu? Dapat bibitnya. Kalau awal-awal kan kita enggak punya tata ya? Nah, jadi bisa kita dapat bibitnya. Dari mana? Dari bibitnya bagaimana? Ini soal bibit ya, kita juga menyukai bibit. Dan kami sudah memiliki izin edar, izin tangkar, karena termasuk ada regulasinya dari pemerintah, sudah turun satu jenis kemarin. Peredaran bibit itu sudah diatur dalam bentang-bentang. Kita salah satu sudah memiliki perizinan tersebut, dan kita ada beberapa bibit-bibit yang kami suplekan ke masyarakat ya, termasuk ke yang 20. Itu ada bibit kata, kemudian bibit umbi. Kalau bibit umbi itu hanya nabutan panen. Kalau yang bibit kata, memang tahun ini kayaknya sih mungkin tiga tahun ke depan ini kelangkaan bibit itu akan terjadi dan harga itu akan terbiasa naik. Karena dari demon-nya lebih besar ya, karena orang-orang sudah mulai pada tertarik, kemudian lahan-lahan mereka yang nganggur itu yang pantai besar pun sudah banyak masuk, jadi bibitnya di sini akan terjadi kelangkaan. Solusi kami, kita juga membuat bibit untuk polybag, yang solusi yang telah tanam, kemudian bibit itu yang kita dapat dari kata yang paling kecil. Dan biasanya mereka yang mencari bibit pada bibit atau kata tadi, mereka yang kecil tidak mau, karena terlalu beresiko, gulmanya tadi lebih tinggi gulmanya daripada bibit orang yang tadi. Jadi, intinya mereka lebih mencari, yang jatuh-jatuh, yang lebih kecil tidak diambil. Dan itu solusi bagi kami untuk membuat polybag tadi. Dan kita juga di bubble kemarin juga kita mendistribusikan ada 1 juta bibit polybag, dan beberapa tempat lain juga. Dan kita juga membuat atau mencari mitra, mencari mitra dalam arti kalau mereka benar-benar kerjasama dengan kami, itu ada bagi pihak ketiga juga ada untuk pemudalan juga siap. Itu dikhususkan untuk masyarakat biasanya di daerah perkampungan atau pedesaan yang kelompok-kelompok petani yang mereka itu kesulitan tentang pemudalan. Nah, itu kita suruh buat CP, kemudian itu nanti bisa bergabung, bibitnya dari kami, maksudnya perdanaan mesti dari pihak ketiga tadi, kami sebagai reputensi dan sebagai off-taker juga sebagai holding di dalamnya. Kalau pesen bibitnya gimana, Mas? Bisa langsung ke tempat Mas Maidi? Ya, bisa. Nomor admin bisa dicatat, Pak. Baik, monggo, 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 Mas. Ini kalau ada lahan, tadi Pak Paidi bisa untuk pendanaannya, Pak Nye? Ya, itu kerjasama. Kerjasamanya harus. Kemitraan dengan kami dulu, setelah di saat ke arah, kalau masuk kemula, Pak, kita harus menunggu satu pengiriman itu kirim ke kami, hasil panahnya. Kemudian di tahun kedua, kita ada pendanaan dari pihak ketiga. Atau kalau di daerah tersebut sudah banyak, atau dibuatkan CP, atau membuat sendiri, itu langsung untuk pengembangannya dari pihak ketiga nanti ada pendanaan. Kami ada berapa kerjasama, Pak, untuk investornya, bagi hasil, dan kami tidak menerima hasil sama sekali dari kerjasama itu, kecuali dari hasil panen kurangnya. Jadi kami sebagai optaker saja. Terima kasih, Pak. Ada pendanaan, tetapi hasil panen kita yang beli. Ya, itu memudahkan juga bagi yang awal-awal ya, karena pemasaran. Termasuk juga Bapak-Ibu yang punya fasilitas atau punya lahan, tapi tidak punya waktu darab. Itu saya kira bagus sekali bisa kerjasama ini. Teman-teman dan Bapak-Ibu sekalian yang bisa hadir di sini, tampaknya diam-diam sudah mulai gegetan juga, ingin mencoba. Karena luar biasa ya, bisa berlipat-lipat dan masalah yang dihadapi tidak banyak, kecuali nanti kalau misalnya barang banyak, kemudian harga mungkin akan tidak sebagus sekarang ini. Kemudian tadi banyak juga yang teman-teman dari Madiun dan sekitarnya Mas Fahidi, termasuk saya dari Ponorogo, nanti mungkin nyoba akan mulai mulai belajar ke Madiun. Ke Madiun, ke mana, ke Ngebelah, sekitar Ngebel itu kan, untuk mulai di Ponorogo. Karena banyak lahan, bukan lahan saya, banyak lahan yang juga bisa dimanfaatkan, untuk kesana. Karena tadi yang agak basah pun bisa digunakan untuk tanam porang, asalkan dibuat gulutan tadi ya, dan gulutannya bisa agak kering. boleh satu closing statement bapak? Iya. Iya. Untuk predisi kami, sekitar 15 tahun ke depan, itu harga baru stabil. Oke. Jadi yang saat-saat ini yang kita kembangkan, yaitu terus berpikiran, jangan nanti nanti kalau barang banyak, segala macam, nanti gimana ya. Kami juga siap untuk menerima sel palen, dan kita bekerjasama juga merangkul beberapa pabrik besar di Jawa Timur, selain kita ekspo sendiri. Jadi intinya, untuk marketnya sudah siap, dan mungkin sekitar 15 tahun ke depan itu baru barang stabil, mungkin ya sekitar 7.000-8.000an. Itu prediksi. Prediksinya ya, berarti masih uangnya banyak lah. Uangnya masih cukup besar. Ya, masih naik terus harga itu ya. Nanti juga kita produksi untuk makan sendiri ya Pak Singgih ya. Kalau perlu juga mengonsumsi ini kan pangan sehat ini Pak. Iya. Sehat ini. Betul. Bisa kita pakai untuk bikin orang gatel ya, ambil asa, Pak Singgih. Kalau ini memang masih ada yang masih simpan unek-uneknya, mumpung ketemu Pak Paidi, soalnya nangkepnya Pak Paidi susah banget. Monggo silahkan aja. Kalau kita ini sebenarnya ilmunya kan ilmu lanjutan. Seri keduanya dari Pak Paidi. Jadi tuntaskan aja dulu mumpung dikasih kesempatan Pak Paidi ketemu bincang-bincang. Oke, oke. Siap-bincang. Kan aja dulu. Kan Pak Paidi ngasih waktu ke kita sebenarnya sampai jam 2 kalau audiennya betah. Kalau nggak betah ya Monggo. Oke, Monggo. Kita lanjut kalau gitu. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo silahkan. Saya belakangan. mumpung Mas Paidi masih bisa diajak ngobrol di Makassar di transit. Betul, betul Pak Singke. Betul. Monggo silahkan. Mau tanya saya Pak Singke. Monggo buce. Ini tanah di di Malang itu juga bisa tanam. Selamat menikmati. 접종 ya! cut